Pes, 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 mengganggu pergerakan di arah Midland. Serangan sisi sampingnya, seperti biasa, tidak mau terlalu terburu-buru untuk teamfight dan bahkan EVOS Luminaire. R.E.K.T, ini udah game yang ke-6, lagi-lagi Brads diganggu junglenya. Gak ada mau niatan ganggu jungle balik versik. Gak ada niatan. Belum ada balasan ya tadi. Brads udah beronde-ronde. Brads mau lho liat-liat yang diganggu. Brads ini ngomong, ya iyalah hari-hari, hari-hari ini kayak begini. Oke, tapi kali ini anti-match masih melakukan freeze-lane aja. Dia bener-bener mencoba untuk memainkan pola dari glunya Repo biar bener-bener dipaksa untuk balik. Dan sementara di sisi lain, kalau misalkan melihat dari menit yang pertama kayak gini masih adem-ayem hanya saja ada pergerakan sedikit. Untuk mengganggu-ganggu dan bahkan pergerakan dari pikiran Alpha belum ternyata terlalu objektif ke arah, ya mungkin ke arah tartelnya kali ya. Tapi kalau kali ini, dari tim EVOS berhasil mendapatkan, di game yang keempat, ya kan untuk timnya, lagi dan lagi Harith membawa juara untuk EVOS Legends. Seperti di season 4. Iya, 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 benar, 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 benar. Dan juga emor waktu itu ya. Sementara Brads, kalau untuk kali ini kita lihat, balik lagi menuju ke bagian bawah, masih santai, belum ada sebuah tekanan yang begitu bisa dimasukkan ke arah tubuhnya. Tapi Rainbow di bagian tengah masih diberikan untuk farming-an. All right, Versi, bakal coba untuk Karabah Atomland terlebih dahulu. Tapi sepertinya Brads, diberikan damage, Lumina masih bertahanan. Lihat-lihat, Tona, tak ada juga. Dua Aegis sudah dikeluarkan. Rainbow masih mau lebih, Versi is coming. Rainbow yang dituju, udah gak ada purify, ternyata masih ada. Dan bahkan Anti-Match mencoba zoning out permainan dari seorang Repo. Repo, oke Brody, yang sudah sekian lama, ada beberapa minggu kita tidak melihat kehadirannya, namun untuk kali ini hadir kembali, Tona, pap, memorinya siap untuk dikeluarkan, memberikan sebuah kenangan buruk. Ada Repo juga mulai mendekat ke bagian depan, udah ada sebuah lingkaran yang hasil dikeluarkan, begitu aja sedikit lagi yang tidak tersisa, turtle-nya pun kali ini menjadi milik dari Repo Slider. Repo langsung bertenggel di pala sarang percing. Gak ada damage, Repo sekarang temawat, tapi masih ada Elu Binder, dan bahkan Repo yang mundur. Luminir sudah benar-benar menjadi satu buah P3 kekeliling, dan lagi-lagi abang yang sangat baik menyelamatkan hari seorang adiknya. Split, split, grab, grab. Ternyata tidak berhasil mendapatkan satu momentum terhadap Versik, walaupun Versik yang dituju, namun balik lagi beransia ditumbangkan. Tidak akan ada damage luler yang paling tinggi di early game, karena jungler sangat berpengaruh di early game, dan bahkan tartonya, dia mangkan oleh Versik, dan ini akan menjadi keuntungan banget bagi teman-teman dari Evos Legends, karena mereka kali ini sedang leading gold, bahkan menuju ke angka 1.300. Tapi lihat anti-mash, seorang diri knockout strike yang gak kena, masih mau lebih hitam, masih ada dash karena belakang, masih coba kabur, tapi terjata one hit dari seorang Brust, menumbangkan seorang anti-mash. Terlalu barbar anti-mash untuk kali ini. Para pembakti amat kena dari seorang Versik, dengan cukup indah dan mudah, para pemain dari tim Evos Legends, kali ini benar-benar menjadi salah satu momok yang menyeramkan. Ingat, Brody memang sudah di-nerve, tapi range-nya itu loh, range-nya itu yang bakal sulit untuk para pemain dari tim Bigetron Ava, apalagi, kalau dapat memori, walaupun ada brave fighters, masih bisa dihindari ketika dia ngangkat ketek, ini banyak banget yang ngangkat ketek itu berbahaya ya. Emang pada gak punya ketek? Iya, pada ngangkat memang benar. Gak salah kan? Apa jangan di keikutannya? Haris juga ngangkat ketek kok, kalau chronodes begini. Pulung ya? Pulung ya? Pulung ya, jangan di-ngat dimakannya. Tapi kali ini sudah masuk ke menit yang keempat, dengan perbedaan gold yang makin signifikan, melihat luminer yang sudah level 5, makin sulit sepertinya untuk menumbangkan, rack dan juga luminer di bagian meter, apalagi REKT-nya kali ini tidak mengamankan item roaming. Malah luminernya dan bahkan di sisi lain, kita bakal melihat, lihat itu ripo split split. Ya ampun. Sudah digunakan. Mencoba untuk mundur. Dikejar-kejar. Ayo sini nak, sini nak. Tapi masih terlalu jauh. Dan bahkan bottom gold shield to red, seperti yang akan diamankan kalau EVOS Lager. Tapi kalian sadar gak kenapa itu Brody? Karena gini, mereka butuh untuk menumbangin hero-hero tebal, seperti ripo dengan gluenya. Tapi mereka gak bakal pakai ke arah satu buah poin, tapi akan diamankan. Tapi Clover gak bisa bertahan. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu timpe di arah top lane. Tapi dia gak mau bermain pasif dengan karinya. Ya, ya, ya. Jadi sekarang langsung, ini kari versi versi. Lihat ya, Nanti. No, 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 no. Gak cuma itu. Tapi jujur ya, untuk Brody versus, Brody versus Granger, aku memang kadang megang ke arah brody-nya sih. Oke, anti-match orang diri. Lagi dan lagi. Coba dijemput R.E.K.T. Masih ada trap di sana, masih ada pelikian. Dan R.E.K.T. Masih ada pelikian. Tapi langsung ada brefactor. Ternyata catting dilakukan. Luminar datang. Langsung ultimate. Perlu lagi dalanya. Dan bahkan versi is coming. Membuat para pemain yang bikin terlambat sedikit kualan. Kabur. Mundur. Ripo masih memberikan space. Untuk para pemain pulang. Perlu juga dalam versi. Coba dia jam-ejam. Ripo pun mundur. Akhirnya gak memaksakan diri. Memaksakan satu poin tambah. Tapi versi lihat di sana. Masih ada satu balu miner yang menyelamatkan hari sekarang versi. Siap. Didorong mundur. Ripo. Tertinggal di belakang layak. Dan tadi sebagai penjual alpukan. Yang begitu banyak alpukan-alpukan kecilnya harus dilumpuhkan kali ini. Udah gua bilang. Persiknya udah gak bakal bisa disentuh. Bukan masalah dia dapetin poin kill atau enggak. Nih glow. Memang. SPS-nya itu. SPS-nya yang menjadi concern. Untuk TV Post Legends. Dan itu adalah surprise pick. Last pick yang luar biasa dari Zayz. Bahkan kali ini sudah ada courage. Masih yang diamankan. Oleh seorang luminer. Luminer benar-benar ingin menjadi support. Mungkin fleeting teman dalam menjadi jawaban setelah ini. Lihat tuh red lagi yang diamankan. Dengan adanya Popol Kupa bakal diamankan dengan cepat. Namun di sisi lain kali ini. Pertukarannya mungkin bisa dibilang cukup tidak adil. Iyap. Langsung aja meneruskan ke arah inner. Taretnya siap untuk mengamankan lagi tarut selanjutnya. Benar-benar berhasil menghadapi itu semuanya. Versik bahkan otw ke arah satu buah Brute Force. Dan udah jadi menit yang ke-6. Ini benar-benar bakal jadi ancaman buat Brunch-nya. Brunch-nya tidak akan selenggang lehar. Seperti di game-game yang sebelumnya dengan menggunakan Granger. Oke tapi bukan hanya itu aja. Tahu nggak? Di sini dari gluenya juga bakal sia-sia kalau dia ngincar ke Versik. Benar-benar sia-sia. Dengan Brute Force. Dengan adanya Luminer. Ini bakal sia-sia. Satu hal yang mungkin bisa dicolong. Torn apart memory dan dicopet begitu saja. What? Versik si pencuri jungle. Torn apart memory. Lagi-lagi dengan ingatan masa lalu. Dipecah begitu saja mendapatkan satu buah orange buff dari jungle. Aksi heroik yang bahkan tidak terduga. Dengan satu boton apart memory dan dua stack pasifnya. Langsung diamankan. Satu orange buff plus. Kali ini ada retribution yang tidak akan bisa dikontes. Dikasih ke arah Clover. Karena dia tahu Clover bakal berada di garis depan. Dan bahkan kalau kali ini parpol Bafeda pada diamankan Brans. Diamankan terlebih dahulu. Dan akan bertukar dengan parpol dari seorang versik. Dabby Getron Alpha. Mereka harus sabar menunggu Brans. Membuka vision aja tadi di rumput. Kemana berada dari tim EVOS Legend. Karena Brans nggak mau lagi melakukan sedikit kesalahan. Supaya dia tidak terpikof dengan gampang. Dan ini EVOS Legend fight-nya kuat banget. Balik lagi ada Estas. Kalau seandainya dalam sebuah team fight. Meta solid dilakukan. Ada Brody dari Versik. Ada Harit dari Clover. Akan menambah di sana 20% damage physical attack dari Versik. Dan juga 10% dari Clover. Ultimax. Satu best dari everybody. Ini nggak baik banget. Nogat sekali kita dikeluarkan. Masih ada Flicker dan pangkat. Ultimax. Lagi dan lagi. Kaiting yang dilakukan. Offlaner bukan sebarang offlaner. Dengan satu buah momentum. Dia membuat banyak banget ultimate yang hilang. Bahkan 4 ultimate sudah hilang. Gue mengerti kenapa dia masuk. Karena ingin mendapatkan satu di bagian bawah. Antimax tapi satu poin. Tampak. Clovernya sudah ke sana. Meta boleh pulang. Flicker dikundangkan. Gana brempank. Terlagi dan lagi. Versik dapetin satu buah orange buff. Tanpa counter. Dikocek semuanya. Dua hilang. Dikocek itu saja. Yap, yap, yap. Itu dah. Hei, 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 hei. Sudah tetapi. Ternyata memori-nya. Sakit banget. Itu tuan depan memori tanpa ada stuck yang dimiliki. Tapi lihat tapi satu poin tampan. Masih mau lebih langsung. Versik bikin Malefic Roar, Profesor. Langsung Malefic Roar. Langsung lebih tajam lagi untuk mengincar karat turret. Ini dia. Satu item khusus. Untuk menumbangkan turret dengan cepat. Versik benar-benar ingin mengamankan lini depan. Sekaligus. Menambahkan total damage untuk penetration. Di arah nanti. Di pertengahan game atau mid game. Tapi bahkan kali ini para pemain dari team E-Post Legends. Mereka berada di posisi yang cukup diunggulkan. Lihat. Ripo. Agak sedikit kewalahan. Ripo. Oh my God. Ikan. Ikan apa yang bakal kita goreng bersama-sama dengan para caster? Ikan Paus. Sumpah nih ikan ketemu gue gue goreng asal-asalan. Lu panci lu segede apa? Maaf. Sorry bro. Kita gak digoreng di panci. Di pantai. Buset. Kuat juga lu. Gak tadi ada satu buah dari bos gue. Iya. Gue aja tinggalin bos gue demi menonton final MPLG. Bos loh. Dia tinggalin bosnya. Dan dia aja yang ngomong itu ke gue bos gue. Namanya Bos Deddy Sionader. Boom. Bos Deddy Sionader. Luar biasa. Plus satu juga nih kita dapatkan sebuah salam. Dari eSport Kalimantan. Dimana komunitas Mobile Legends yang ada di sana sekarang pun sedang mengadakan Nobar. Iya bener banget tadi. Banyak banget yang bilang sampai ini di spam. Kirim salam bang buat dari Banjarnegara. Buat tim Next Crew. Akhil, Aji, Kuku, Bilan, dan Gilang. Iya udah dibaca ini ya gila di spam sampai HP gue. HP gue error ini kayaknya lama-lama bro. Dispam. Oke kalau gitu kita langsung masuk lagi back to the game. Oke kali ini kita bakal bahas sedikit dari segi itemnya. Yang lihat dari sisi racknya sendiri. Dia bahkan sudah mengamankan satu buah armor yang bakal menuju dari Dreadnought Armor. Entah itu karantik virus atau jangan-jangan dia juga mau bikin satu Immortality terlebih dahulu. Agar teamfightnya lebih pasti lagi. Sementara di selain branchnya baru saja menjadikan brute force-nya. Jadi masih kurang untuk dari segi pertahanan dan versik. Ini bener-bener sustain banget dan tanpa basa-basi. Lord langsung diamankan dan itu dia satu buah fleeting time dari Luminar. Ini bener-bener bakal strong banget di lini depan. Bener gak? Gue bilang sayap. 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 Karena balik lagi kalau misalkan emang mau ke Athena Shield. Di sini Rainbownya belum memiliki deal damage yang cukup tinggi. Askin One bahkan belum diamankan. Oke tapi kali ini lihat ada Clover di sana. Versikun bakal coba dapetin satu buah orange buff terlebih dahulu. Clover dikasih parpo buff-nya. Lihat para pemain dari tim. Evil's Legends sedikit demi sedikit mendisiplinkan permainan mereka. Ada Bapak Lod yang terhormat ya Bapak Lod Profesor KB. Yes dan kali ini pelan-pelan mencoba untuk menuju ke arah bagian topi nih. Bitor tulet langsung masuk menit ke sepuluh. Perbedaan gold yang sangat signifikan 7 ribu. Apakah Biketon Alpha mampu untuk melakukan defense kali ini? Tapi lihat ini biternya udah mulai dicoleh. Suara paten pemberit telah dikeluarkan. Para pemain dari DP. Postleider bakal fokus menuju ke arah depan sana. Dan lihat di sini Meteor Shower. Masih coba untuk menahan seorang Bapak Lod terhormat. Tapi bukan hanya itu aja. Di arah Midland. Super Minion telah bergerak menuju ke arah Tourette dari tim Biketron Alpha. Yap, yap, yap. Estesnya pun masih standby untuk memberikan seluruh healingannya. Sementara itu pertempuran udah mulai akan pecah sakit banget. Tuh depan memori ya. Sebuah kenangan buruk diperlengar. Sebagai video di arah Bottomland fokus ke arah Tourette-nya. Ada Lumineer di depan sana. Bahkan para pemain dari TV Postlejen. Keliri Minion dengan cukup cepat. Mereka fokus lagi karena masih ada satu Minion di arah Midland yang masih mereka tunggu. Yoi, masih ada satu wave di bagian atas. Ataupun di bagian tengah sudah mulai akan masuk. Pertempuran akan pecah sesaat lagi. Masih mengkiting-kiting aja. Diparik. Diparik oleh serangan tim Biket. Ripon dalam ilang. Ripon dalam ilang. Gapkan, lihat. Tampak balik pori api menumpangkan. Biketron Alpha. Ini pencana. Langsung. Minionnya masuk. Minionnya masuk. Atipan di arah belakang. Dari yang keluarga perenggian dan kawang. Pasal, baik-baik. Pasal, baik-baik. Pasal, baik-baik. Pasal, baik-baik, pasal, baik-baik.